Halo teman-teman Angler se-Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada Ketemu lagi bersama saya Kadeawan Wijaya masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya Hari ini adalah hari Jumat tanggal 17 September 2021 dan saya tidak mancing karena dari kemarin 2 hari yang lalu Itu anginnya kencang sekali guys dan udah bisa dipastikan kalau kita tetap maksa mancing Pasti akan susah nanti ketika kita sampai di spot ya Karena angin yang kencang gelombang juga gede udah gitu jukung akan cepat tertiup angin menjauh dari spot kayak gitu Jadi 2 hari ini saya gak mancing dan mudah-mudahan minggu depan cuaca sudah mulai membaik jadi kita bisa mancing lagi ya Dan hari ini saya akan membuat video unboxing sebuah paket box yang saya terima dari Exodus Fishing Ada disini Ini dia kotaknya lumayan gede ya gede sekali Dan kayaknya atas yang ini Iya ini atas ya Paket ini saya terima dari Exodus Lure ya nama Instagramnya sekarang menjadi Exodus Lure Dan buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi tentang apa aja sih produk-produk dari Exodus Nanti saya akan taruh nama Instagram dan link pembelian produk-produk dari Exodus di box deskripsi di bawah Bisa langsung aja dicek dan kita akan langsung aja buka paket ini kita lihat apa isinya Check this out Ada beberapa box disini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4 box dan bawahnya ada box juga berwarna coklat Kita akan keluarkan aja langsung Ada 1 box 2 3 Dan 4 box hitam Lalu ada 2 box coklat Seperti ini ya Box yang besar sudah kosong Kita akan taruh di bawah Nah guys jadi Ada beberapa box hitam yang saya dikirim Dan dulu juga saya pernah dikirimkan ini Saya buka di Lembongan kemarin ketika saya ngetrip ke Lembongan sama Agus Surya Isinya adalah t-shirt guys Dan ini saya dikirimkan lagi 4 pieces t-shirt ya Dan ada yang berbeda 2 box coklat ini Yang tentu isinya bukan t-shirt ya Karena dia kecil Kita akan buka aja nanti box 2 coklat kecil ini Kita taruh dulu disini deh Lalu kita akan ke t-shirtnya dulu ya Oke yang pertama Kita langsung aja buka Disini ada seal sticker silver ya Dia packagingnya keren sekali guys Packagingnya rapi Dan menawan ya Karena dia memakai kotak cardboard ya Atau kardus ya Jadi ramah lingkungan Dan ketika dibuka Wow elegan sekali Ada surat cinta Yang dibilang sama Gali ini surat cinta katanya Kertas ya Ada tulisan thank you so much for processing this product ya Dari Exodus Dan disini ada tulisan 15% off Kayak gitu ya Jadi mungkin ini adalah voucher ya Voucher ini Kartu voucher disini ya Ini mungkin berlaku di program yang diadakan oleh Exodus Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa dihubungi langsung ke Instagram Exodus Tentang voucher ini ya Oke kita taruh vouchernya Dan disini ada beberapa sticker Keren sekali Ada sticker Ikan pick up bass Terus ada kerapu ini Terus masher ya Golden masher Ada tulisan game face GT dan mahi-mahi ya Lalu ini dia t-shirtnya Liat Packagingnya Rapi sekali Memakai kertas red ya Kita langsung aja buka Oke Ini dia t-shirtnya Nah ini dia guys Dan ini agak berbeda dari yang sebelumnya Yang saya punya Ini yang saya pakai ini Adalah Apa ini Mahi-mahi ya Oh iya Ini yang t-shirt mahi-mahi Terus Ini game face juga Tetapi depannya berbeda dia Dia ada tulisan Indica Tuh depannya ada indica Terus gambar billfish ya Black marlin ini Ya Gambar black marlin Dan di belakangnya Juga ada Gambar black marlin besar Oh ya Oke Dan ini yang saya dikirimkan Adalah size M Dan di bawah itu Ada tulisan Tulisan keterangan Tentang ikan marlin ini ya Dan paling bawah sini Ada logo Exodus Dengan gambar ikan marlin ya Keren sekali guys Bahannya adem Tidak tipis Tidak tebal Dan enak pasti dipakainya Untuk jalan-jalan bisa Untuk mancing juga bisa ini ya Oke kita taruh dulu Lalu kita ke Box yang berikutnya Yang kemarin itu Saya sempat unboxing Ada 4 Kalau gak salah Ada ikan Jiti Mahi-mahi Golden musher Sama Peacock bass Yang saya dikirimkan Dan ini tentunya Berbeda semua pasti Sama ya Kartas pocer tadi Ada sticker juga Yang sudah saya jelaskan tadi Dan ini dia t-shirtnya Kita langsung buka Wrappingnya T-shirt yang kedua Dari Exodus Ada tulisan Giant Snackhead Bisa kelihatan Jelas ya Karena memang ini adalah T-shirt yang bertemakan Giant Snackhead Atau Toman ya Tuh bisa dilihat Giant Snackhead Terus ada tulisan Chana disini Disini dibawahnya juga ada Chana Micro Peltes ya Itu adalah nama latin Dari Toman ini Atau Giant Snackhead ya Dan ada keterangan juga Di bawahnya Tentang ikan Toman ini Bisa dibaca Nanti Kalau misalnya teman-teman Membeli t-shirt ini ya Keren ya So far T-shirtnya simple Tapi keren Gambarnya juga keren Udah gitu Yang saya paling suka Dari t-shirt Exodus ini Adalah packagingnya Sebenernya Mereka memakai Label disini Ada bisa kelihatan Label silver Warna silver Jadi menandakan ini adalah Originalitas dari Exodus ya Nggak semua T-shirt Di pasaran Yang punya stiker ini Kayak gitu Jadi Kalau misalnya pun Ada Produk lain Mengeluarkan t-shirt Yang mungkin mirip Seperti ini Mereka belum tentu Ada stiker seperti ini Jadi keasliannya Bisa dilihat Dari stiker ini ya Kalau ada stiker ini Berarti memang Original punya Exodus Kayak gitu Oke Lalu itu yang kedua Kita akan langsung Ke box yang ketiga Oke Sama ya Isinya Kartu Voucher Sama stiker ya Langsung aja Kita buka Tanpa berlama-lama lagi Oke Ini adalah T-shirt yang ketiga Dari Exodus Tuh ya Kosong ya Depannya Nggak ada tulisan Cuma ada logo Bulat kecil Ada yang tahu Ini ikan apa Tuh Lihat Perhatikan Ini adalah Ikan Coral trout Jenis dari Kerapu Yang biasa Berhabitat di Coral ya Atau Di karang-karang Dangkal Seperti itu ya Ada nama latinnya juga Plektrophomus Leopardus Ya Coral trout Oke Itu yang ketiga Dan yang keempat Kita langsung aja Ini nggak usah berlama-lama Sama isinya Coacher Sticker Dan ini dia T-shirtnya Oke T-shirt keempat Dari Exodus Boom Ada gambar juga Cuma gambar logo Ikan ya Seperti kerapu juga Dan Ini Ternyata Bukan kerapu guys Ini adalah Papuan Black Bus Tuh Black Busnya Papua ya Black Bus Papua ini Dia adalah keluarga Dari Lur Janus ya Biasanya disebut Lur Janus Goldi Kayak gitu Tetapi Sebenernya Dia bukan cuma ada di Papua ya Karena dia Habitatnya lebih banyak Ditemukan di Papua Jadilah dia disebut Papuan Black Bus Tetapi pada nyatanya Di Bali pun Pernah ada yang Dapat Black Bus guys Saya pernah lihat Beberapa postingan di Facebook ya Kalau nggak salah Di grup Mancing Kayak gitu ya Itu ada yang posting Dapat Black Bus Dan itu pakai Umpan Hidup Kayak gitu Dan itu bener-bener ada Ikan itu ada di sini ya Di Bali ya Dan di beberapa tempat Di Indonesia juga ada ya Seperti di Sulawesi Sudah gitu Di Kalimantan juga ada Di Pulau Jawa Beberapa tempat juga ada Dan di Sumatera juga ada ya Jadi dia bisa ditemukan Di berbagai tempat di Indonesia Bukan cuma di Papua aja ya Oke Keren banget ya Dan Buat teman-teman yang Pengen dapet t-shirt-t-shirt ini Nanti Saya akan taruh link Pembelian dari t-shirt-t-shirt ini Di box di description di bawah Bisa langsung aja di cek ya Buat kalian yang berminat Untuk membeli t-shirt Dari Exodus Fishing ya Atau Exodus Lure Sorry Exodus Lure ya Karena ini size M semua Dan kemarin itu Istri saya sempet Request Kalau di kirimin t-shirt lagi Aku mau Katanya gitu Jadi saya akan panggil dia Yang Sini-sini Ini kemarin Sempet nanya ke Felix Ada size untuk cewek Ternyata mereka gak buat Size untuk cewek Tapi Memang istri saya pingin Banget T-shirt dari Exodus Nah kamu pilih dah Ini mau yang mana Ini ada Coral Trout Terus ada Black Bass Papuan Black Bass Terus Ini ada Marlin Black Marlin Terus ada Giant Snack Head Giant Snack Head Oh ini Coral Trout Coral Trout Ini kayak kerapu tuh kan Yang sering tak steam tuh kan Kerapu Coral Trout lah Itu Ini satu ya Dua Nanti dikecilin harus Harus dikecilin Yang mana Ini Snack Head Oh ini aja Papuan Black Papuan Black Bass Oke Papuan Black Bass Dan Karena sisanya masih dua Tuh Ada dua Dan saya punya kameramen Disini Gus Ini guys Saya satu aja Gak apa-apa lah Ada Guys mau yang mana Toman Black Marlin Atau Black Marlin Bebas Black Marlin Black Marlin aja ya Bebas Oke Kasih lihat Bilang apa kamu Thank you Exodos Baju yang gokeh Plus sekali nih Udah udah Pergi-pergi Ya Terima kasih ya Oke Dan selesai untuk box Empat box yang pertama Kita akan langsung ke box misterius Yang ada disini Wah Ada dua box Coklat ini Kita akan langsung aja buka ya Isinya adalah Taraaa Ada dua Jar Atau toples ya Toples kecil kayak gini Namanya Power Pack Atau Power Pack Jadi isinya adalah Sofflur Yang dilumuri Dengan cairan Seperti esen ya Jadi dia ada Aroma-aroma Tertentu kayak gitu Dan dicampur kayak gini guys Jadi dia Kayak acar Kayak acar kayak gitu ya Dan kita akan coba lihat Satu kita akan buka ya Dan kayaknya ini juga isinya sama Kita langsung aja buka ya Kayaknya isinya sama ini Ya benar saja Isinya sama Power Pack Dari Exodus Lure ya Dan Jadi saya dikirimkan Ada empat Power Pack Soft Lure Dengan esen Yang dikirimkan oleh Exodus Lure ya Dan kita akan coba buka Satu Langsung aja Disini ada segel Strike to the limit ya Slogan dari Exodus ya Kita buka Nah Dan dia ada Seal juga disini Jadi kita akan buka sealnya Kayak seal kertas gitu ya Dan ini dia penampakan Dari Soft Lure nya ya Ada berbagai warna Di satu Soft Lure ini Dan disini keterangannya Ada 26 pieces ya Jadi di dalam ini ada 26 pieces Curly Tail Soft Lure ya Jadi dia Tailnya atau ekornya itu Curly ya Atau keriting ya Tuh Kayak gini ya Tuh Dia curly tail Udah gitu Panjangnya dia adalah 45 mm Dan beratnya 1,2 gram ya Dan warna Mix ya Atau dicampur kayak gitu 2 piece each color Jadi Satu warna itu ada 2 pieces Kayak gitu Di dalam Topless ini Dan Kita akan coba keluarkan satu Saya suka warna merah Saya kasih lihat yang warna merah Perhatikan Nah Ini Soft Lure nya Curly Tail Nah Kelihatan jelas ya Curly Tail Soft Lure ya Jadi Soft Lure-Soft Lure Seperti ini Bisa diaplikasikan Untuk mancing Di Karang Dangkal Mungkin Kalau di Bali sih Khususnya mungkin Karang Dangkal ya Dan Mungkin aja juga bisa dipakai Untuk di Muara Atau di Sungai ya Kalau misalnya Spotnya memungkinkan Atau memiliki Ikan Predator Air Tawar ya Seperti Hampala Dan Gabus ya Misalnya Dan kalau untuk Di Laut sih Biasanya dipakai Untuk spesies Kerapu Yang pasti ya Yang sudah pasti Makan ini Pasti Kerapu Terus udah gitu Ada Janky Atau Emperor Fish ya Dan disini Nanti saya akan juga Jelaskan Buat teman-teman Yang mungkin Pengen tau Gimana sih caranya Memakai Lure ini Untuk diaplikasikan Di Laut ya Karena saya Disini Spotnya dekat Dengan Laut Jadi saya akan Kasih tau Riggingan Yang cocok Dipakai untuk Mengaplikasikan Software-Software ini Nanti ya Jadi Software Power Pack ini Nanti bisa diaplikasikan Dengan Empat riggingan Guys ya Ada empat Satu yang paling umum Itu adalah Memakai Jighead Kayak gini Jighead kayak gini Biasanya kita akan Pasangkan langsung Misalnya yang merah ini Di Jighead Oke Jadinya dia Seperti ini Jadinya Untuk software Ukuran 4,5 mm Ini bisa dipakaikan Jighead 5-7 gram Ini beratnya 7 gram Yang saya pakai Dan ini yang paling umum Biasanya akan Langsung dipasangkan Ke benang leader Misalkan Ini tali leader Biasanya diikatkan Langsung ke snap Seperti ini Ikatannya bebas ya Sesuai selera Dan akan langsung Dipasangkan Seperti ini Ke snap Nah Nah seperti ini Jadi hasilnya Akan seperti ini Nanti ya Dan Itu yang pertama ya Yang kedua Biasanya kita memakai Sudah tentu Carolina rig ya Saya sering pakai Di beberapa vlog saya Dan kali ini Saya akan langsung Tunjukkan Gimana cara tersimpel Untuk membuat Carolina rig ya Kita akan butuhkan Leader tentunya Oke Di sini saya memakai Leader 10 lift Lalu kita akan Pasangkan aja Langsung hooknya Seperti ini Dan ikat Hooknya juga Sesuai selera ya Kalau saya biasanya Saya ikatnya kayak gini Saya masukkan Dari lubang Dari depan Lalu saya lilitkan Ke batang Atau shank Dari hooknya Sekitar 5-6 kali Cukup Lalu ujungnya Saya masukkan Ke lubang Loop yang Saya pegang Dari tadi Nah Kayak gini Lalu ditarik Seperti ini Dia akan mengerak Dan kita potong Sisa akses Di sini Sedikit Oke Lalu Dari sini Kita bisa Pasangkan langsung Soft floor Bebas ya Mungkin yang orange Ini Oke Seperti Sama ya Seperti kita Pasang di Jig head tadi ya Nah Kayak gini Jadinya kayak gini guys Oke Lalu kita akan Potong Kitar setengah meter Kita akan potong Leader ini Setengah meter Dan Anggaplah Potongan leader Di tangan kanan saya Ini adalah leader Yang nyambung ke PE ya Jadi kita akan Masukkan Sinker Sinker di sini Boleh memakai Berat yang berapa saja ya Bervariasi Dari 5 gram Sampai 7 gram Tapi yang saya pakai ini Mungkin 10 gram ada ya Untuk kepentingan Video aja Biar kelihatan Lebih jelas Kayak gitu Oke Kita akan Masukkan Leader yang Tersambung ke PE Kedalam Sinker Sampai tembus Oke Setelah dia tembus Di sini Kita akan Pasangkan Ke swivel ya Dan cara Ngikat pun Bervariasi ya Saya biasa Saya ikatkan Seperti Ini ya Bisa Tengah jelas Lalu kita Masukkan Sisanya Atau ujungnya Ke lubang Mini Kayak ini Ya Nah Jadinya kayak gini Lalu kita akan Potok sisa Dari leader Oke Dan Lubang swivel Satunya lagi Kita akan Pasangkan Atau ikatkan Ke leader Yang sudah ada Hook dan Soft plastic power pack Kita akan Ikatkan langsung Oke Kita akan Potok sisanya Nah Jadi dia Hasilnya akan Seperti ini guys Biasanya Di antara Sinker dan Swivel ini Dipasangkan Beat Plastik putih Atau Stopper juga bisa Tujuannya adalah Melindungi ikatan Dari leader Ke swivel Biar gak cepat putus Terkena hentakan Dari Si sinker ini Oke Ini dia Kalau menarik Dari PE ke leader Sinker Swivel Lalu Setengah meter Ke hook Dan Soft plastic power pack Dari Exodus Dan yang ketiga Yang bisa diaplikasikan Adalah Texas rig Nah Di Texas rig ini Akan lebih simple lagi Kita cuma memakai Sinker yang kecil Mungkin ada Tiga gram mungkin ini Ya Dan Hook tentunya Dari leader yang tersambung Ke PE Kita akan langsung aja Masukkan leader Ke sinker yang kecil ini Seperti ini Nah Bisa terlihat jelas Lalu Kita langsung Pasangkan ujungnya Dengan Hook Seperti ini Oke Lalu sisanya kita bisa potong Dan Selesai Simple sekali kan Kita tinggal pasangkan langsung Soft floor nya Misalnya kita pakai yang warna transparan ini ya Dengan glitter silver Kita pasang aja langsung Seperti ini Nah Jadi Secara tidak langsung Dia Seperti jig head juga guys Tapi Sinkernya bisa terlepas Kayak gini ya Jadi pas kita casting Dan retrieve Nanti Action nya juga akan berbeda Gak sama kayak jig head ya Tentunya Oke Itu dia Texas rig Lalu yang terakhir adalah Drop shot rig Di drop shot ini Kita akan memakai sinker yang lebih berat Lagi sedikit ya Lebih berat mungkin bisa 7 gram 10 gram mungkin ya Dan disesuaikan juga dengan kedalaman ya Untuk drop shot ini Dia mirip seperti rangkaian dasaran guys Untuk drop shot ini Kita akan langsung masukkan Glider ke hook Mata kail ya Kita akan masukkan dia dari belakang guys Bukan dari depan seperti ini Tetapi dari belakang Ya Dari belakang Masukkan ke lubang Nah seperti ini Kita akan tarik Sekitar 30 cm Sekitar 30 cm Lalu dia akan menggantung Seperti ini Ya Dan Disini kita akan membuat bulatan Nah bulatan seperti ini Bisa kelihatan Jadi nanti kita akan melilit Dua leader tersilang disini Lalu kita akan belitkan mereka berdua Kita akan belit Kedalam Kita belit seperti ini guys Masukkan Nah Kita belit Satu Dua Tiga Empat ya Mungkin empat kali cukup Lalu Kita biarkan lubangnya terbuka Lubang di antara leader yang terbelit tadi Terbuka Lalu kita masukkan Hook Ke antara lubang tersebut Seperti ini Nah Hooknya Masuk Kedalam lubang Di antara lilitan leader yang tersilang tadi ya Dan dia akan masuk setengah aja Tidak semua ya Masuk setengah seperti itu Kita akan eratkan Sehingga nanti Lubang dari hook Akan tersisa Dan tertinggal Di Ikatan Nah Seperti ini Jadinya Seperti ini guys Tuh ya Jadi dia akan menghadap ke atas Terus menghadap ke atas Tuh Menghadap ke atas terus Walaupun terputar-putar ya Lalu di ujung Bawah Ini Kita akan pasangkan Sinker Ikatannya bebas Sesuai selera aja Saya akan pakai ikatan yang sangat simpel disini Oke Nah Sudah terikat ya Dan Kita potong sisanya Oke Jadi dia penampakannya akan jadi seperti ini Dari sinker Sekitar 30 cm Lalu ke hook Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah Memasang soft plastic power pack ini ya Disini kita akan memilih warna hijau Hijau Stabilo ya Ini ya Lalu kita pasangkan Oke Nah Jadinya Seperti ini guys Tuh ya Dari leader yang tersambung ke PE Dia akan terikat ke hook dan soft floor Lalu Ke bawah ada sinker Oke Oke guys Jadi itu dia tadi Unboxing Dan tutorial Cara mengaplikasikan power pack Soft plastic Dengan esen Dari exodus lur ini ya Dan Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Jika kalian suka video ini Bisa bantu share video ini Ke teman-teman yang lain Jangan lupa as always Keep support channel ini Supaya lebih berkembang lagi Dan ke depan Saya lebih semangat lagi Membuat konten-konten mancing Yang lebih gokil lagi Buat kalian semua Sampai jumpa lagi Di video-video saya Yang lebih seru lagi berikutnya Keep gokil Dan saya Wanujaya Saya now Bye bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi